Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Buah dan Florikultura Liverdi Lukman selaku penanggung jawab Provinsi Bali langsung turun ke lapangan untuk berkoordinasi dan mengecek kondisi terkini kegiatan penambahan areal tanam bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, BSI P Bali, Kodam 9 Udayana, serta Jajaran Dinas Pertanian Kabupaten di Provinsi Bali. Pada hari Rabu 1 Mei 2024 dilakukan gerak tanam padi bersama di areal sawah Tadahujan di lokasi Subak Gebang Gading Bawah, Desa Tegel Mengkep, Kecamatan Selemadek Timur, Kabupaten Tabanan. Hari ini kita tanam di Lokal Wilber, PAT, Penambahan Pertanian Tanam. Di mana selama ini di daerah ini hanya tanam satu kali dalam satu tahun, artinya hanya IP1. Nanti ini kita dorong agar bisa tanam lebih dari satu kali. Itu untuk bisa lebih satu kali, harus disupport dari pengairannya. Pengairan apakah itu dari pompa, dan kebetulan ini masih tidak hujan, jadi kita manfaatkan air yang ada, air hujan, sehingga lokasi ini bisa dipilih dari satu kali. Ini luar biasa, di sini ada 1.600 etar. Jadi, cukup luas di lokasi PAT P1. Selamat pagi, hari ini saya mendampingi dari Bapak Direktur dari Kementan untuk melaksanakan gerakan tanam di Subak Gebang Gading Bawah yang luasnya 70 hektare. Dan ini merupakan untuk peluasan areal tanam, di mana kita memaksimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya manusia yang ada, untuk mengoptimalkan pemampatan lahan agar bisa meningkatkan produksi untuk menjaga pangan kita, khususnya di desa Braban, Tabanan, Bali, dan Indonesia, untuk berdoa pangan. Semangat! Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan penguatan penambahan areal tanam padi sebagai upaya meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi secara nasional dan untuk memperkuat ketahanan pangan tanpa harus bergantung pada kebijakan impor. Ini sekarang kita berada di bendung Prasambuang. Bendungan ini kalau kita taksikan, ini airnya cukup ya, walaupun musim kemarau imponya masih tetap ada. Hanya permasalahannya, ini sudah terjadi pendangkalan. Padahal bendungan itu juga berfungsi sebagai jenparit, sebagai kolstorik untuk penyimpanan kolstorik. Jadi, secara hal yang sama itu, agar ini bisa pengapaatannya, di bawah sana ada sawah seluas 20 hektare yang akan diairi dari bendungan ini. Ini perlu pendalaman lagi, sehingga daya simpan desit airnya itu cukup. Kalau ini hanya sedikit daya tampungnya. Karena itu, ini perlu nanti, karena ini dari PU ya, pengairan, diusulkan pak. Agar ini nanti harus ada kegiatan pendalaman kembali. Dalam kembali, sehingga daya tampung dari bendung ini semelebihi. Kalau ini hanya sedikit, begitu diusulkan nanti. Ada pengadaan pompa di sini, kan? Ya, Pak Adityaang. Ini yang diusulkan? Ini yang diusulkan. Kalau airnya diusulkan segini, ini kan begitu diusulkan langsung habis. Karena itu, di samping diusulkan untuk pengadaan pompa, tempat penampung airnya juga perlu, ini didalamin. Agar daya tampung dari bendungan ini melebihi lagi. Kunjungan lapang juga dilakukan ke kelompok tani di Desa Baluk, Kejamatan Negara, Kebupatan Jemberana. Petani mengalami kesulitan sumber air walaupun terdapat jalur irigasi teknis. Petani mengandalkan sumur bor sedalam 40 meter yang dipumpa naik untuk mengairi sawah. Meskipun musim hujan tiba, pengairan di sawah tetap harus memompak air dari sumur. Dengan adanya program penambahan areal tanam ini, diharapkan keadaan darurat pangan yang mengancam Indonesia dapat segera teratasi. Indonesia dapat memproduksi cadangan pangan yang cukup, pasca fenomena El Nino berkepanjangan, dan potensi fenomena La Nina yang akan dihadapi ke depan. Terima kasih telah menonton!